Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kutri Penda Margaretha Sekarang aku lagi lagi di pos pendaftaran binom pandemen dan muta Tadi dari Surabaya itu jam 4 subuh, terus sampai ke sini jam 7 dan motornya karena kita tadi pakai metik jadi diparkir di bawah Tapi kalau misalnya kalian yang nggak pakai metik itu bisa ditaruh, bisa langsung dinaikin ke situ Dan kita tadi disini dari jam 7 sekarang jam 8 itu tadi kita sudah sarapan Dan buat kalian yang sarapan bisa sarapan karena disini warungnya sudah buka dari pagi Jadi sebelum naik gunung harus untuk sarapan Dan sekarang kita akan langsung naik ke Gunung Pandermen Let's go Kalau kalian misalnya mau naik Gunung Pandermen lewat jalur yang ini Kalau mau ke Gunung Butak lewat jalur yang selanjutnya Dan aku, karena aku mau naik Gunung Pandermen jadi aku pilih jalurnya yang sebelah situ Jadi dari pos pendaftaran kurang lebih 5 menit ini sudah ketemu persintaan Dan ke arah kanan itu ke Gunung Pandermen Pos satu di pos perizinan yang itu loh Juga lagi sekitar 5 menitan lah sampai simpangan disini Let's go Pokoknya kita ikutin aja petunjuk arah yang tulisannya Gunung Pandermen Karena ini naiknya pas mesin hujan jadi treknya ini agak licin karena kayaknya tadi malam habis hujan Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya naik Gunung dimasuk hujan gitu loh Dan sediain jas hujan Karena pasti jalurnya tuh licin Oke guys jadi sekarang posisiko ini sekitar 20 menitan dari pos hingga sekarang hari Jadi udah dapet hujan yang bagus banget yang langsung ke batu Dan kalau kalian capek atau capek kalian bisa ambil nafas seginap melihat keindahan alam yang Tuhan ciptakan untuk kita Sambil mengisi energi minum cemilan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Dan sekarang aku tadi sudah minum dan beristirahat sekarang kita lanjut ke puncak Let's go Oke jadi sekarang kita lagi ada di latar olgo Dan waktunya dari mas dataran kesini Sekitar 40 menit Dan ini disini banyak monyet Banyak banget monyet ya 1,2,3,4,5 Banyak banget Banyak banget Disini juga tempat orang ngetem Disini sekitar sekarang Ada 3 Disana Nah dan latar olgo ini Lahannya cukup luas Jadi kalau misalnya kalian bawa rombongan Cukup lah Cukup banyak pokoknya tendanya disini Dan disana Ini karena kekutupan kabut Jadinya Viewnya tuh kurang keliatan Bagus sih kayak kota batu keliatan Dan sekarang kita akan melanjutin ke puncak Let's go Oke guys jadi sekarang aku posisinya ada di Watu Gede Dan Ini tuh Watu Gede ini mungkin pos 3 atau mungkin juga pos bayangan Aku kurang tau ya karena gak ada papan informasinya disini Yang menunjukin bahwa Ini tuh tempat apa gitu loh Tapi Dari mapnya Kemungkinan besar sih ini Watu Gede Karena Bisa kita lihat disini tuh banyak batu-batu yang cukup besar Disini juga jarak ampun Dari Watu Gede ini dengan lembah ombo sekitar 20 menitan Tadi Juga ada foto-foto dikit Dan Oh iya Ini tuh Disini juga bisa Kalau ada yang mau istirahat Disini juga Ada Bisa buat cukup beberapa cam Juga Disini juga bisa buat beberapa tenda Muat disini Dan juga Viewnya Lumayan bagus Kalian bisa lihat disana itu Itu kota batu Cuman ketutupan kabut Jadi kurang jelas Tapi Kalau Gak pakai kamera ini Lumayan bagus Kota batunya kelihatan Dan disebelah Situ Itu mungkin Puncak gunung panderman nya Ya disitu Terus Disebelah sananya Itu Kemungkinan juga gunung butak Ya Tuh gunung budak nya Dan Oke Aku mau lanjut Ke Puncak gunung panderman Let's go Lewat Sini ya Jalur Ke puncaknya Dan Ini dia Puncak dari gunung panderman Tadi Aku kan start jam Sekitar jam Sembilanan Dan sekarang Jam Sebelas Jadi total semua perjalanan Jam Eh Total semua perjalanan Itu dua jam Dan Ya Kayak gini View nya di Puncak gunung panderman Karena dia itu Gak kayak Gunung-gunung yang lain Yang tinggi gitu Gunung panderman ini Agak sedikit berbeda Karakternya dengan Gunung-gunung yang lain Karena gunung panderman ini Puncaknya Masih terdapat pohon-pohon yang Lumayan cukup tinggi Untuk Daerah puncak Karena Biasanya puncak itu Di beberapa sih Di beberapa sih Di beberapa yang Biasa aku naik itu Ya udah gak ada pohon sama sekali Jadi emang Ya itu gunung itu Berbeda-beda karakternya Dan gunung Panderman ini Ketinggiannya 2000 mdpm Meter di atas permukaan air laut Dan ini Sepi cuman kita berdua Tapi tadi di perjalanan Ketemu dengan beberapa rombongan Cuman sekarang di puncak ini Cuman Aku dan Big Boss yang bawa kamera Yang punya HP Dan sekarang Kita akan foto-foto dulu Buat Instagram ku Walau Instagram juga Nanti aku taruh di bawah Di mana-mana Aku taruh Dan Mungkin Gak Gak terlalu lama juga Di puncak ini Habis itu Kita akan turun Karena Aku Sama Big Boss ini Kita Sistemnya Tech Talk Orang Surabaya Kalau gak salah Bilangnya Tech Talk Jadi Gak nge-camp Jadi langsung dari Start Langsung Puncak Habis itu Dari puncak langsung Turun lagi Karena kan tadi ini Cuman Cuman Sekitar 2 jaman Jadi Tapi Kalau buat kalian yang mungkin Untuk Bisa untuk Nge-camp Bisa Tadi kan Ada banyak tempat untuk nge-camp Ya Gitu informasinya Oke guys Aku lupa Kenapa Perjalanan kita Dari Watu Gede Ke Sini Satu setengah jam Karena Tracknya Dari Watu Gede Kepuncak ini Bener-bener Berat Berat Ya bener-bener Berat Dan Juga Tracknya itu Batu-batuan Yang lumayan Cukup besar Terus Habis itu Tracknya juga Dan Agak curam Jadi Butuh Tenaga Untuk Bener-bener Bisa Selangkah demi Selangkah Sampai kesini Dan Jadi kalian Harus butuh Harus bener-bener Siapin tenaga Kalian Untuk Bisa Naik Gunung Sampai ke Puncak Hampir Dekat dengan Puncak Itu relatif Bagi Mereka yang Pro Mungkin Dekat Mungkin Hampir Tapi bagi kami Pemula Itu belum tentu Tapi Itu bukan masalah Sebab Suara Alam Yang memanggil Jauh lebih Keras suaranya Terdengar Di telingaku Daripada Pesimisme Yang kamu tawarkan Pes Big Bus Big Bus